Intro Pemirsa masih dikabar Jember Kantor penyelenggara Haji dan Umroh di Jember mulai bersiap menyusul rencana dibukanya pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh oleh pemerintah Arab Saudi Selain kelengkapan administrasi, persiapan juga berupa pemeriksaan data manifest ribuan calon jamaah yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akibat pandemi Di sisi lain, keterbatasan stok vaksin booster bagi calon jamaah juga menjadi kendala tersendiri Setelah sempat vakum sejumlah kantor penyelenggara Haji dan Umroh kini mulai bergeliat menyusul rencana dibukanya kembali perjalanan Haji dan Umroh oleh pemerintah Arab Saudi Salah satunya terlihat di kantor penyelenggara Haji dan Umroh sahabat Hijra Baitullah Zamzan di Jalan Manjar, Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Jember Satu persatu calon jamaah datang untuk melengkapi persyaratan administrasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Selain persyaratan administrasi, persiapan lain juga berupa pemeriksaan data manifest ribuan calon jamaah yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 Alhamdulillah sudah ada kabar baik Indonesia sudah diperbolehkan untuk Umroh sekarang pemerintah lagi intens untuk teknis keberangkatan lagi berunding dengan pihak Saudi bagaimana teknis keberangkatan untuk di era new normal yang sekarang, yang musim ini persiapan kita adalah merapikan manifest daftar jamaah terutama yang belum berangkat di terkait pandemi yang musim kemarin setelah itu untuk sosialisasi juga agar jamaah semua bisa vaksin biar bisa berangkat jadi begitu dibuka kita sudah siap untuk semua persyaratan vaksinnya sekarang masih di Astra, Moderna, Pfizer, dan Janssen yang belum bisa masuk Sinovac bisa masuk dua kali Sinovac tetapi harus ada booster dan Indonesia masih mengusahakan Kementerian Arab Saudi sendiri mulai memberi kelonggaran untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh salah satunya mengakui vaksin jenis Sinovac dan Sinovac bagi calon jamaah namun kewajiban vaksin booster tambahan atau vaksin ketiga bagi calon jamaah yang sebelumnya telah divaksin jenis Sinovac ataupun Sinovac masih menjadi kendala tersendiri sebab jenis vaksin booster stoknya masih terbatas dan masih diprioritaskan untuk kalangan tenaga medis kesehatan sementara saya masih vaksin Sinovac dan harus memerlukan vaksin booster ditambah dengan vaksin Moderna Mbak sendiri sudah vaksin tadi ya? sudah apa vaksin apa Mbak? vaksin Sinovac terus gimana ini? jadi kendala nggak kira-kira Bu? iya, kalau vaksin Sinovac harus booster terlebih dahulu dengan vaksin Moderna terus rencana gimana ini Mbak? rencananya kita masih mencari untuk booster vaksin Moderna terlebih dahulu masyarakat juga diminta lebih hati-hati sebelum memilih kantor penyelenggara haji dan umroh sebab akhir-akhir ini banyak kasus penipuan yang justru merugikan calon jemaah seperti halnya yang berhasil diungkap aparat kepolisan sektor Jenggawa Jember beberapa waktu lalu berdali musim haji dan umroh terkendala oleh pandemi pelaku yang mengatasnamakan salah satu kantor penyelenggara haji dan umroh justru membawa kabur uang ratusan juta rupiah yang disetorkan para calon jemaah sahabat hijra Baitullah Zamzam sendiri merupakan salah satu kantor penyelenggara haji dan umroh resmi dan profesional dan telah memiliki sejumlah kantor cabang di berbagai daerah dari Patrang, Barone Syafi mengabarkan untuk KCTV